Terbakar di pantai dekat Tampa, Florida, Amerika Serikat, Minggu 14 Januari. Satu orang dilaporkan masih dalam pencarian tim SAR. Kapal dilaporkan mengangkut 50 penumpang. Saat kejadian, seluruh penumpang melompat ke laut, tapi hanya 49 orang yang mencapai pesisir pantai. Sedikitnya, 15 orang dengan luka ringan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab kebakaran kapal. Informasi kapten kapal menyebut, terjadi masalah pada mesin kapal dan muncul kepulan asap.